Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan semangat pagi Pada kali ini saya akan melanjutkan Dari soal latihan Mengerjakan Komputer akutansi menggunakan MyOp atau ABSS untuk Persiapan ujian Di sini saya menggunakan Software ABSS Versi 25 Ini adalah soal Dari video tadi yaitu Baseboard Indonesia Yang sudah kita kerjakan Sampai dengan Kategori Sekarang kita akan melanjutkan Untuk lanjutannya Dimulai dari cut list Oke kita sebelum memulai Kita buka dulu aplikasinya Lalu kita klik Open Oke kalau sudah kita cari File nya kita simpan di mana Oke ini ya file nya Nanti biasanya karena kemarin kita di video sebelumnya kan kita sudah bikin user ID tuh waktu itu user ID saya kan udah lilist Nah kalau misalnya udah dibuat juga lilist Atau user ID kita yang kita buat Nanti setiap buka ABSS ataupun MyOp itu user ID nya adalah nama kita Jadi untuk mengembalikan normalnya user ID nya dibuat aja administrator Oke kalau udah kita klik ok Lalu pilihan yang kedua ini I want to active my company file later Ya oke Continue Ini no aja Oke ini tampilannya Sekarang kita mulai Kita mulai dari membuat cut list Kita mulai dari set up the following cut list Artinya kita mau bikin data cut nya kartunya Ada kartu customer, supplier, employee, dan personal Kita mulai dari customer Berarti klik cut list Lalu klik new Untuk customer Ini dia card tipenya Card tipe ini pilihannya ada customer, supplier, employee, dan personal Kita mulai dulu dari customer Oke customernya kita kasih nama Ini dia E-N-O Jadi namanya disesuaikan dengan soal Apabila ada ID card nya kita buat Apabila nggak ada kita tulis sesuai yang ada Lalu klik new Lanjut lagi ini dia main box Kita tulis New lagi Masih customer ya Ini deretan customer nya Ocean blue Oke Sekarang ini nama customer nya sudah sesuai Ada 3 item nih Sekarang kita ke supplier Kita klik new lagi Dan card tipe Kita ganti menjadi supplier Supplier Nah sekarang kita buat namanya heritage Oke seperti ini Langsung new lagi Menu Klik new lagi Pop zone Oke kalau udah di oke kan atau klik new juga boleh Jadi ini supplier nya sudah ya Sekarang ke employee Bikin baru lagi Card tipe kita ganti menjadi employee Oke nama yang pertama adalah Linda Langsung baru lagi Ana Oke Kita mau bikin lagi yang personal Card tipenya diganti personal Di personal ini dibuat last name nya Berarti ini adalah your name Berarti your name Yaudah kita buat aja Berarti nama kita Seperti ini Terus nanti address nya Yang alamat ini Kita bikin alamatnya adalah Tempat lahir dan tanggal lahir Jadi kalau ujian disesuaikan dengan yang ada disini Kita buat Oke kalau udah di oke kan Apabila ada yang Salah Kita klik aja Panah ini untuk Memperbaikinya Oke kalau cut list udah selesai Kita lanjut ke berikutnya Ini sudah ada urutannya Sekarang kita mau membuat Lanjutannya Set up the item list at follow Berarti kalau soal-soal untuk ujian nih Di sekolah biasanya sudah ada urutannya Jadi kita ngikutin aja Soal yang sesuai dengan urutannya Seperti tadi Nanti setelah ini Nanti ada berikutnya Nah seperti ini Jadi sekarang adalah Set up the item list as follow Nah yang pertama Item number nya adalah CH Kita buat Kalimat ini kan Set up the item Berarti itu klik inventory Lalu item list Lalu new Kita buat namanya Item name nya adalah Item number dulu ya Item number ini dia Item number Sama Kita buat CH Nah Namanya adalah Carry holster Nah seperti ini Disini sudah ada Instruksinya Disuruhnya I buy this item nya Nah ini sudah ada link-link nya Kita tinggal centang Ketiga-tiganya Nah I buy nya adalah Clothing purchase Kita klik Cari akun nya Ini dia Lalu I sell nya adalah Clothing Ini disesuaikan dengan Soal I inventory nya adalah Clothing Ini dia Yang 12310 Oke Lalu disini disuruhnya Test code nya adalah NT Nah berarti Disini ini kodenya adalah NT Nah seperti ini Terus Selling you Unit Of Measure nya Nah ini dia Selling unit nya nih Dibuat unit Jadi disesuaikan dengan Soalnya Ini juga unit Kalau disini disuruhnya Selling price nya adalah 1.300.000 Ya sudah Selling price Berarti selling detail nya nih Selling price nya 1.300.000 Kita ikuti Sesuai dengan Yang ada di Soal Apabila sudah selesai Kita klik Oke Kalau mau New lagi Juga gak masalah Misalnya masih disini Mau bikin baru Klik aja New Gak masalah Oke yang kedua Namanya adalah LV Nah ini dia Namanya adalah Leather Face Oke Kita lihat ininya Sama-sama Plotting ya Oke NT ini Selling nya adalah 1.500.000 Terus yang ini aja Diubah Kita ubah dulu Oke Jadi ketik ulang saja Kalau udah Bikin baru lagi Yang NG Ada 4 item ya NG New lagi aja Item number nya adalah NG Jadi kita lihat Sesuai dengan soal ya Nah ini dia Cuman ininya Acessories purchase Udah berubah ini Acessories purchase Kita pilih Soalnya sudah disebutkan Sales nya Acessories Link nya Kita ganti Acessories Ininya Inventory Acessories Jadi gak semuanya Langsung Oke Langsung diokekan Semua terus Gak ya Disesuaikan Disini Harganya adalah 300 Selling detailnya Ini 300.000 Oke Masih NT ya Kalau disininya NT Kita buat aja NT Sesuai dengan soal Oke Satu lagi Yaitu US Ini dia Uniform Kita ketik Oke Ini acessories ya Semuanya Nah ini acessories Ininya sudah sama Maka kita lewati Lalu Selling detailnya Yang diubah Di soalnya adalah 100.000 Kita ketik ulang 100.000 Oke ya Ini sudah sesuai Dengan ini Kalau sudah oke Ini dia tampilannya Jadi kalau misalnya Ada yang Kira-kira kita salah Tinggal klik aja ya Panahnya seperti ini Oke Kalau sudah Kita lanjut ke Berikutnya Yaitu Statement of financial Position Di 1 Januari Berarti ini kita buat Saldo awalnya Kita perhatikan data ini Sekarang Saya buka Bisa di opening ya Setup Balance Account opening balance Kita mulai dari Yang store Equipment At cost Ini dia Store Equipment At cost Apabila kita lagi Mengerjakan ini nih Kok nama akunnya Nggak ada Artinya Berarti kemungkinan Besar Yang kita pilih Di data awal Yang tadi Di awal pertama kali Pilihan pertama Kan ikuti Akun yang disediakan Oleh Mayop Berarti kita salah Tipe Perusahaannya Kan tipenya Banyak sekali Mungkin kita sudah Pilih Terus Kita ganti lagi Di depannya Nah itu akan berubah Jadi kalau Nggak ada akunnya Bukan kita tambahkan ya Tapi Kemungkinan besar Kita salah Memilih Tipe Perusahaan Karena kita menggunakan Pilihan yang pertama Ini 60 juta Lalu Akumulasinya Adalah 600 ribu Ini nilainya Positif Ini dia 600 ribu Berarti Positif ya Kalau misalnya Nilainya negatif Dia biasanya Redaminnya Oke Lalu Bank MI Basing Ini dia 200 juta Oke Petty Cash 50 juta Jangan sampai Salah akun ya Nah kalau ini Kebanyakan Kita kurangi 0 Nanti di bawah ini Harus 0 Kalau belum 0 Berarti masih ada yang salah Bisa jadi Sudah 0 Tapi salah tak Jadi hati-hati ya Ini nama akunnya Kalau ragu Bisa juga Ngisi akunnya Di account list Klik start 2 kali Masing-masing akun Ya bisa juga Ngisi akunnya Di sana Oke Sekarang Clothing 31 juta Ini dia ya Clothing Bawanya 5 juta 800 Lalu Ini Threat Kreditor Oh ini debitor Ini debitor Belum Threat Debitor 9 juta 900 Oke Threat Kreditor 6 juta 600 Ini dia Threat Kreditor Lalu Threat Freat Collective 900 Ribu Oke Threat Threat Ini ada buka Tutup kurung Berarti kita inputnya Min 600 Ribu Berarti ini saldonya Ada di debit Oke lanjut Berikutnya Adalah Bagian Equity Dimana ini yang berada Yang ada saldo awalnya Adalah Owner Shareholder Capital 280 Juta Kita input Di yang ini Yang capital 280 Juta Oke lanjut Yaitu Shareholder Drawing 70 400 Oke Sudah sama ya Sudah 0 Berarti sudah seimbang Jadi kalau misalnya kita Mau input saldo awalnya Lewat setup Balance Dan Account opening balance Boleh Tapi hati-hati Kalau mau lewat sini Juga boleh Di account list Tinggal di klik aja Akun yang mau kita Tambahkan Klik dua kali Di Opening balance Ini juga bisa ya Oke Kita lanjut lagi Ke berikutnya Tahap berikutnya Yaitu Set up the customer Ending balance 31 Desember Berarti kita input Saldo awal dari Customernya Yaitu di Set up Balance Dan Customer balance Ya ini ya Customer balance Kita klik Add sales Ya Nama yang pertama adalah INO Oke Kita Disini tidak disebutkan Terminnya ya Kita Apa yang ada disini Kita ikutin aja Yang pertama Invoice Disini sudah ditentukan ya Namanya adalah S Strip 16 03 001 Kita ikutin Seperti yang ada di soal Kalau ujian Tanggalnya 31 Desember 2016 Oke Ada Customer PO nya Kita buat juga IOM IOM 16 001 Oke Ini memo nya Tidak ada masalah Kita ikutin aja Terus Angkanya adalah 4.400.000 Ini dia 4.400.000 Text code nya Include VAT Kita buat aja Disini VAT Kita ketik VAT Atau klik aja Panah ini Gali pilih Lalu disini Gak ada job nya Yang ada adalah Kategori Kalau ada soal yang disebutkan Kategori Kita pilih juga Kategorinya Kategorinya Jakarta Seperti ini Kalau misalnya Gak ada kategori Nanti pasti jawaban Kalau ada pilihan Jawabannya tentang kategori Pasti nanti gak ketemu Apalagi terjadi Retur dan lainnya Jadi Kalau di soalnya Ada kategori Maupun job Kita ikuti Dengan soalnya Kalau udah Record Ya Seperti ini Sama persis ya Oke Record Oke Karena disini Gak ada job nya ya Kita lihat Kita pastikan lagi Gak ada disini Soalnya Menyatakan job Kalau job Baru kita buat Oke Kita lanjut Yang kedua Yang kedua Adalah main box Kita buat aja Ini aja yang kita geser Kita add cell lagi Berarti kita ketik aja Namanya juga bisa nih Ketik M Muncul Atau klik panah Ini Sama saja ya Yang kedua adalah S 16002 Lalu tanggalnya 31 Desember Customer PO nya disebutkan MB 160001 160001 Angkanya 3.300.000 Ininya VAT Kategorinya adalah Medan Ketik aja huruf M muncul Ya baru enter Oke 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 Kalau udah sesuai Kita record Oke Satu lagi Disini ada Ocean Blue Kita buat Kita buat Namanya Kita pilih Tanggalnya tetap Ininya adalah S16003 Oke Customer PO nya OB16001 Angkanya adalah 2.200.000 VAT Kategorinya adalah MKS Oke Kalau udah Kita record Nah Kalau udah Seperti ini Berarti sudah selesai Ada tulisan Contra To lesson Dan 0 ya Oke Sudah sama Berarti untuk Customer Sudah selesai Nah Kalau Customer Sudah selesai Kita lanjut ke Soal berikutnya Yaitu Set up the Supplier Nah Berarti saldo awal Supplier nya Berarti di Set up Balance Dan Supplier balance Sama Prosesnya Seperti input Customer balance Kita Add purchase Lalu Pilih namanya Nah Pilih namanya Atau ketik Sama saja Tanggalnya 31 Desember 2016 16 Lalu Ininya PO nya Karena di soalnya Ada PO nya Kita ketik P 16 001 Supplier invoice Ada juga HT 16 001 Lalu angkanya 3.300.000 Ini VAT Karena ini VAT Kategorinya Adalah Jakarta Oke Rekord Lanjut yang kedua Sama PO nya adalah PO nya adalah P 16 00 00 00 Tanggal sama 31 Desember 2016 Supplier invoice MN Kita ketik MN 16 00 00 Angkanya 1.100.000 Dan VAT Kategorinya Adalah Medan Oke Kalau udah Rekord Selanjutnya Yang ketiga Ini dia ada Popzone Oke Dia P 16 00 03 Lalu Invoice Supplier invoice PZ Angkanya 2.200.000 VAT Bisa ketik VAT Atau klik Panah ini Sama saja Oke Kategorinya MKS Atau Makassar Oke Ya Rekord Nah Kalau seperti ini Artinya Sudah selesai Balanced Kalau misalnya Kok saya Tidak sesuai Berarti Akunnya Tidak Linknya Salah Link yang mana Yang ini Kalau Trade Creditor Dia itu Link yang Ketadi Kalau kita Sudah input Saldo awal Maka Disananya Di Balance Supplier Juga akan Muncul Seperti ini 6.600.000 Sama seperti ini Saldo awalnya Jadi ini Makanya Disini ada Centangnya Oke Kalau sudah Kita lanjut Sekarang ini Kita mau Input Inventory Oke Terus Kalau bertanya Saya input Saldo awal Tadi Dimana sih Mau lihatnya Disini ya Di transaksi Jurnal Biasanya Saya batasi Kosong-kosong Kayak gini Kok gak Ada Iya Karena Customer itu Adalah Sales Ini dia Yang tadi Kalau supplier Dipurchase Atau Lihat aja Di all Ini ya Saldo awalnya Kalau Sudah Kita lanjut Lanjut Kita Sekarang Set up The Following Inventory Opening Balance 1 Januari 2017 Sekarang Letaknya Ada Di Inventory Lalu Con Inventory Kita mulai Dari Carry Holters Oke Kita lihat Disini 15 Tinggal ketik Aja 15 Enter Ini dia Bawahnya 10 Pastikan Namanya Sama Ini kan Sudah Sama Namanya Ada Urut Kita Tinggal Ketik Aja Angka Angkanya Adjust Inventory Pilih Salah Satu Inventory Tadi Kan Ada Clothing Dan Accessory Saya Klik Aja Clothing Nah Disini Akan Account Akan Mengikuti Awal Ada Yang Inventory Clothing Ada Accessory Ini Sesuai Dengan Data Awal Kita Di Item List Tanggal 1 Januari 2017 Oke Kita Mulai Harganya Yang 15 Sekarang Kita Input Unit Cost Nya Saja Nanti Amount Total Auto Terjumlah Oke Yang Yang penting Kita Teliti Aja Pasti Tidak Salah Disini Dibutuhkan Adalah Ketelitian Oke Kalau Udah Di soalnya Disebutkan Disini Ada Kategorinya Tuh Ada Kategori Jakarta Kita Kita Ketik Jakarta Oke Kalau kita Merasa Sudah Seperti Ini Maka Kita Record Pastikan Tanggalnya Ya Disini Juga Ada Nomor Ininya I 17 001 Ini Sama Ya Oh Beda Kita Boleh Ketik Juga Ini Jurnalnya Ini Nomornya Kita Ketik Disini Kita Ketik Yang Jurnal Disini I 17 001 Disini I Nah Seperti Ini Oke Ya Record Karena Disini Gak ada Jobnya Oke Kalau Udah Kita Lanjut Kalau Ada Jobnya Kita Buat Ya Kalau Gak ada Kita Lanjut Aja Sekarang Kita Mulai Dengan Transaksi Yang Pertama Transaksi Pertama Adalah Ini Yang Pertama Kita Mulai Dari Tanggal 2 Januari Di 2 Januari Purchase Purchase Berarti Kita Menggunakan Menu Purchase Gitu Nah Purchasenya Ini Ada Item Item Listnya Item Ada Barang Barang Berarti Kita Buat Seperti Ini Caranya Ini Tanggal 2 Sekarang Purchase Enter Purchase Ini Pembelian Kredit Karena Menggunakan Termin Net 20 Ini Kredit Kayak Pembelian Kredit Nama Supplier Ini adalah Many Ini dia Jangan sampai Salah Supplier Pilihnya Ini dia Terminnya Net 20 Kita Ketik Terminnya Diubah Harus Muncul Net 20 Berarti Menggunakan In Given Of Day 20 Nah Dia harus sama Seperti soal Ini Net 20 Kita juga Harus bikin Net 20 Tanggalnya Adalah 2 Januari Tanggal Yang pertama Lalu Layoutnya Adalah Item Oke Terus Disini Ada PO Nya Nih Disoalnya Ada nih PO Berarti Yang untuk Yang disini PO P 17 00 01 P 17 00 01 Lalu Invoice Nya Nomornya MN 17 00 01 Ikutin Aja Ini 5 Oke Ini Ikutin Ini 5 Lalu Carry Holster CH Ya Itemnya Pakai Tab Aja Nah Tinggal Diklik Harganya Disini Dilihat 1 Juta 200 Oke Lalu Disini Ada Jobnya CL Nah Jobnya Ini Kita Isi Kalau Ujian Ada Jobnya Kita Isi Lalu Ini Ada Kalimatnya Exclude 10% VAT Artinya Di Ujung Sini Yang Bagian Text Kita Ganti VAT Nah Ini 10% Kan VAT Kalau Exclude Centang Yang Paling Atas Ini Yang Atas Ini Pojok Kanan Atas Yang Ada Tes Inklusif Tidak Dicentang Kalau Untuk Exclude Kalau Include Baru Kita Centang Nah Kalau Exclude Artinya Harga Ini Belum Termasuk PPN Jadi Kalau Harganya 6 Juta PPN 600 Ribu Seperti Itu Oke Kalau Include Berarti 6 Juta Ini Sudah Termasuk PPN Jadi Kalau Include Text Tulisannya Agak Samar Agak Tersamarkan Nanti Bisa Dilihat Waktu Nih Di tanggal 5 Ada Tulisannya Include Nanti Bisa Dilihat Perbedaannya Kita Lihat Ini Ada Resipnya 5 Yang Kedua 8 Yang 5 Di Baris Pertama Yang 8 Di Baris Kedua Seperti Ini Ini Barangnya LV 1.300.000 Pakai Tab Juga Bisa CL Nah Text Isi VAT Karena Disini Exclude 10% VAT Kategorinya Adalah Medan Nih Kategorinya Disini Medan Lalu Apalagi Mau Disini Nah Seperti Ini Kalau Kita Benar Baru Ada Poin Nilainya Seperti Ini Kalau Sub Ujian Jadi Kita Harus Teliti Saat Membuatnya Pertama Nama Suppliernya Tanggalnya Dipastikan Lagi Jadi Waktu Nginput Supplier Langsung Tanggal Layoutnya Terminnya Data Datanya Harganya Juga Kalau Udah Kita Record Oke Ini Yang Tanggal 2 Udah Selesai Nih Yang Tanggal 5 Ini Masih Di Purchase Jadi Tanggal 2 5 Dan 7 Kita Masih Di Purchase Jadi Sekarang Tanggal 5 Kalau 2 Tadi Purchase Enter Purchase Layoutnya Item Karena Ada Item Barangnya Nah Kalau Tanggal 5 Ini Adalah Membeli Tapi Service Berarti Layoutnya Service Disini Layoutnya Service Karena Nggak Ada Item Barangnya Nggak Ada Kan 2 Atau 3 Gitu Ini Heritage Namanya Heritage Terminnya COD Nah COD Kita Ganti Lalu PO P17 002 Ini Tanggal 5 Tanggal 5 Ini P 17 002 Invoice Nya HT 17 001 Deskripsinya Bisa kita Buat Aja Ini Purchase Service Misalnya Ini Account Ini ada Accountnya Install Promotion 63 110 Ada Akunnya 63 110 Ini dia Akunnya Dicari Atau Diketik Aja Di Atas Ini Install Promotion Oke ya Install Promotion Ya udah Kalau Udah Kita lanjut Uangnya 3 300 Ada Jobnya Kita Lihat Jobnya SF Ada Include 10% Include Berarti VAT Nah Kalau Include Pojok Kanan Atas Kita Centang Nah Seperti Ini Ketik Ulang Angkanya Kalau Kan Angkanya Jadi 3 630 Kita Ketik Ulang 3 300 Jadi Amountnya Ini Yang ada Disini Ini Harus 3 300 Nah Kalau Include Textnya 3 300 Ini Sudah Termasuk Pajak Makanya Textnya Tulisannya Tersamarkan Jadi Harganya 3 Juta Textnya 300 Ibu Nah Jadi Kalau Kita Tadi Centang Include Amountnya Berubah Kita Ketik Ulang Kalau Udah Kita Lihat Lagi Disini Kategorinya Jalah Jakarta Nah Kita Ketik Jakarta Kalau Udah Sesuai Ini Ini Udah Sesuai Semuanya Kita Record Nah Sekarang Belum Selesai Ini Tanggal 5 Ini Baru Baris Yang Pertama Baris Yang Kedua Adalah Payment To Heritage Karena Tadi Terminnya COD Berarti Membayar Di Tanggal 5 Oke Kita Ke Pay Bill Pilih Supplier Heritage Heritage Lalu From Bank MIBC Yang Pojok Kiri Atas Bank Kadang Ada Saatnya Soal Ini Ada Yang Petty Case Jadi Harus Hati-hati Dibaca Soalnya Heritage Bank Tanggal Dulu 5 Bulan 1 2017 Bank Cek Nomor D17 001 D Oke Uangnya 3.300.000 3.300.000 Oke Lalu Disini Disebutkan Uangnya Total Amount 3.300.000 For Bill 31 Desember And 3.300.000 Untuk 5 Januari Artinya Ada 2 Berarti Disini Adalah 6.600.000 Kok 6.600.000 Karena Kita Lihat Disini Nggak Disebutin Angka Total Keseluruhan Tapi Payment To Heritage With Total Amount 3.300.000 For Bill 31 Desember Berarti 31 Desember Dan 5 Januari Adalah 3.300.000 Kalau Dijumlain Adalah 6.600.000 Beda Halnya Kalau Dibilang 3.300.000 Untuk Tanggal Sekian Sekian Kayak Gini Jadi Kita Membaca Soal Bukan Berarti 3.300.000 Tapi Disini Ada Dua Yang Disebutin Kecuali Heritage Payment 3.300.000 Untuk 5 Januari Berarti 3.300.000 Cuma Yang Diklik 5 Januari Tapi Disini Disebutin Adalah Amount 3.331 Desember Dan 3.300.000 Untuk 5 Januari Kalau Udah Seperti Ini Kita Record Nah Sekarang Tanggal 7 Jadi Di Soal Ini Tanggal 2 Ini Adalah Pembelian Secara Kredit Tanggal 5 Adalah Pembelian Secara Tunai Menggunakan Net Service Dan Dibayar Menggunakan Pay Bill Yang Tanggal 7 Ini Masih Pembelian Juga Ya Yaitu Retur Berarti Retur Pembelian Input Retur Pembelian Enter Purchase Pilih Supplier Disini Namanya Adalah Many Yang Di Retur Ini Ada Unitnya Berarti Lautnya Item Nah Lautnya Diganti Dulu Item Tanggal 7 Kalau Retur Terminnya Kita Ganti COD Ya Oke Ini Eksklusif Ini Disini Centang Ilangkan Centangnya Sekarang Kita Ketik Retur 2 Unit Kalau Retur Bill Dikasih Min Kalau Layout Item Kalau Service Amount Dikasih Min Ya Nah Jadi Kalau Dikasih Min Akan Otomatis Buka Tutup Kurung Atau Min Di Subtotal Jangan Lupa Dia Ada Kalimat Exclude 10% VAT Pojok Kanan Atas Dibuat VAT Dan Exclude Exclude Berarti Di atas Kanan Ini Tidak Dicentang Ilangkan Centangnya Apabila Masih Bercentang Nah Seperti Ini Ya Kalau Udah Ada Lagi Kategori Nah Tuh Jangan Sampai Lupa Kategori Kategorinya Medan Kalau Ada Bertanya Bu Kenapa Kategorinya Harus Ada Ya Kalau Nggak Ada Nanti Waktu Retur Nggak Ketemu Dia Di Apa Kita Kan Tadi Input Ini Kan Ada Kategori Ada Job Terus Kalau Retur Nggak Ada Kategori Dan Job Dia Tidak Matching Jadi Nggak Ketemu Nantinya Ini Ada Job Nah Nah Seperti Ini Baru Record Kalau Retur Belum Selesai Kalau Sudah Lanjut Keluar Klik Purchase Register Ini Bisa Klik Purchase Register Ini Dia Purchase Register Lalu Klik Retur And Debit Nah Kita Baca Soal Berikutnya Ini Dia Return And Debit Note Dia To Trade Creditor Di Sini Return And Debit Akan Muncul Kalau Retur Tadi Kita Buat Min Kalau Udah Input Kok Saya Nggak Muncul Ya Bu Disini Ya Artinya Kamu Lupa Kasih Min Nak Nah Jangan Lupa Dikasih Min Kalau Udah Dia bilang Returnnya Adalah Trade Creditor Nah Di Di bawah Ini Ada Dua Pilihan Satu Receipt Refund Ini Untuk Dikembalin Tunai Kalau Satunya Lagi Kalau Masih Tagihan Dikurangi Tagihannya Ini Kan Masih Hutang Jadi Apply To Purchase Nah Jadi Kalau Misalnya Bu Kok Saya Muncul Satu Ya Saya Dua Ya Tadi Mungkin Kategori Ada yang Bu Kok Saya 2017 Untuk Retur Tanggal 2 Januari Nah Disini Ada Dua Nih 31 Desember Dan 2 Januari Taruh Uangnya Di Amount Apply Samping 2 Januari Karena Retur Untuk 2 Januari Disini Ya Letaknya Baru Enter Kalau Misalnya Ini Lupa Dah Telanjur Disini Langsung Hapus Aja Di Delete Pindah Di Amount Apply Samping Tanggal 2 Januari Kalau Udah Record Nah Jadi Untuk 7 Januari Ini Input Pertamanya Di Enter Purchase Dikasih Min Lalu Setelah Itu Lihat Di Register Return And Debit Setelah Itu Apply To Purchase Demikian Video Kita Kali Ini Kita Tadi Udah Membuat Data Dari Ini Cut Cut List Ada Cut List Ada Item List Ada Saldo Awal Account Lalu Ada Saldo Customer Supplier Ada Inventory Yang Terakhir Tadi Ada Pembelian Kredit Pembelian Tunai Dan Retur Pembelian Demikian Video Kita Kali Ini Terima Kasih Atas Perhatiannya Untuk Lanjutannya Kita Bahas Di Perteman Berikutnya Terima Kasih Atas Perhatiannya Tetap Semangat Di Dalam Pembelajaran Secara Daring Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Semangat Pagi